Oke guys, ini buat kalian yang mau Makan lah, sarapan lah ya Semi masih itu Udah Oke guys, buat kalian yang ada di bandara Internasional Minangkabau Tapi mau Makan makanan dengan harga Yang standar atau Harga yang terjangkau Ini ada namanya Puja Serah Ada yang ini di area parkir Motor Jadi dia area parkir motor Di Bandara Internasional Minangkabau Kita coba Lihat menunya Ada apa Terima kasih Si goreng Tapi jangan terlalu masak Terima kasih Oh yeah Oh yeah Oke Oke, ini nasi gorengnya. Oke guys, tadi itu dia kita makan di Pujasera. Jadi kalau misalnya harga di bandara itu harga di tempat makan karyawan, itu jauh berbeda sama harga komersil. Kalau misalnya kalian dengan budget yang, apa namanya, budget yang, atau dengan istilah ingin berhemat. Jadi misalnya kita nggak bilang budget ya. Karena bisa saja orang dengan budget lebih pengen nyobain. Itu makanan dengan budget terjangkau, nah bisa datang ke Pujasera. Soalnya kalau di bandara itu biasanya cuma tanya aja kantin karyawannya di mana. Oke, tadi kita makan nasi goreng. Kalau misalnya di dalam harganya sekitar Rp30.000an. Lalu di sini harganya cuma setengah harga. Jadi Rp15.000an gitu. Dan tanpa tambah gorengan udah harganya cuma pulang Rp17.000. Oke, that's all ya. Semoga bermanfaat. Tapi itu referensi buat waktu yang cukup panjang ya. Kalau misalnya kalian punya waktu yang mepet. Ya nggak sebanding lah. Kalau misalnya nanti ketinggalan pesawat. Mending bayar mahal sedikit daripada nanti ketinggalan pesawat. Karena lokasinya agak jauh. Tapi ini karena kita mau kasih lihat aja. Lokasinya ada di area parkir motor. Bandara Internasional Minangkabau. Oke, that's all ya. Semoga bermanfaat. Bye bye.